PEMPOT Miris melihat murid SDN Pondok Cina I terkantung-kantung karena rencana penggusuran yang dilakukan wali kota yang merupakan kader PKS Mohamad Idris. Penolakan yang keras terjadi dari masyarakat. Hari ini penggusuran SDN Pocin I itu ditangguhkan sementara. PEMPOT hanya memiliki tuntutan masyarakat sebelum melakukan penggusuran. Tapi ternyata kabar buruk bagi warga Depok belum juga berakhir. Tidak hanya satu SDN yang rencananya dihancurkan oleh PEMPOT Depok. Dari 246 SDN di Depok akan menyusut menjadi 221 sekolah. Itu artinya ada sebanyak 26 sekolah akan dihancurkan. Wali kota Depok terlihat kurang cerdas dalam menyusun rencana kerja. Memang rata-rata kader PKS itu hanya fokus pada syahwat religiusitas belaka. Sayangnya syahwat religiusitas yang ditunjukkan itu pun hanya kulit belaka. Contohnya rencana penggusuran SDN Pocin I itu yang akan digunakan sebagai lahan pembangunan masjid di atas reruntuhannya. Itu menunjukkan bahwa kader PKS ini tidak memiliki wawasan yang luas. Sehingga mencari jalan pintas untuk mewujudkan rencananya. Selain malas berpikir, agaknya PEMPOT Depok juga tidak berbelas kasihan. Mestinya dia menyiapkan gedung sekolah baru sebelum mengusur sekolah lama, agar pendidikan anak-anak itu tidak terbengkalai. Tapi wali kota Depok kurang menganggap mereka sepenuhnya manusia, karena tidak memperhitungkan sisi psikologis dan dampak mental pada anak-anak itu. Jika satu SDN saja sudah sedemikian dramatis, apalagi jika ada 26 SD yang akan dihancurkan, tentunya akan ada lebih banyak kisah tragis di Depok. Penghimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G mengancam keras upaya penggusuran SDN Pondok Cina I di Kota Depok, Jawa Barat. Apalagi ketika mendengar kabar ada SDN lain yang akan bernasib sama. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Hairi mengatakan, pemerintah Kota Depok dan jajarannya berupaya melakukan edusida. Edusida adalah upaya pemusnahan fasilitas atau bangunan sekolah secara masif dan berpotensi ditiru secara luas. Rencana penggambungan SDN itu tertulis dalam Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Depok. Bocornya surat tersebut membuat publik heboh. Tidak hanya pembangunan sekolah, bahkan dalam surat edarannya Pemkot Depok mengharuskan guru dan kepala sekolah diperintahkan harus mengajar di dua tempat, yaitu SDN Pondok Cina II dan SDN Pondok Cina V. Ini tentu perbuatan yang tidak manusiawi dan otoriter, apalagi tidak ada informasi yang cukup kepada masyarakat. Masyarakat belum tahu apa alasan dibalik penggabungan sekolah-sekolah tersebut. Mestinya informasi penggabungan sekolah itu disampaikan secara jujur ke publik, khususnya guru, siswa, dan orang tua. Bukan malah main kucing-kucingan, jangan-jangan memang ada kepentingan terselubung yang dimotori oleh PKS. Main kucing-kucingan itu memperlihatkan tidak adanya kajian sosial, lingkungan hidup, dan pedagogis yang komprehensif. Artinya, Pemkot Depok membuat kebijakan tanpa perencanaan matang. Akibatnya nasib anak-anak Depok terancam. PKS memang sering membuat kebijakan bermasalah. Misalnya di Provinsi Jawa Barat, PKS juga membuat masjid dengan biaya 1 triliun rupiah. Masjid itu sekarang mendatangkan banyak masalah. Misalnya, soal kemacetan. Warga di sekitar masjid mengeluh karena harus mengalami macet selama berjam-jam hanya untuk menempuh jarak pendek. Kemacetan ini membuat mereka stres saat harus pulang pergi ke rumah. Masjid yang menghabiskan dana tak sedikit itu justru malah merugikan warga sekitar. Tapi anehnya, di Jawa Barat, khususnya Depok, PKS sangat kuat. Ini memunculkan tanda tanya. Jangan-jangan para pemilih tidak tahu partai yang mereka pilih. Atau mereka tahu, tapi pura-pura tak melihat ulah kader partai tersebut yang sering merugikan orang banyak. Itu bisa terjadi karena PKS menggunakan jargon agama untuk merekrut kadernya. Melalui pengajian-pengajian khusus, kaderisasi, itu telah berjalan sangat lama. Oleh sebab itu, masyarakat harus dibangunkan. Mata mereka harus diperlihatkan pada kenyataan, agar tidak jadi korban bujuk rayu dan ilusi yang mengatasnamakan agama. Pengusuran SDN di Depok adalah buktinya tentang adanya genosida pendidikan di sana. Apalagi ketika surat keputusan Pemkot Depok telah bocor dan menunjukkan ada 26 SDN yang rencananya akan dimusnahkan. Ngeri memang kalau berhadapan dengan duri dalam daging NKRI. Pelan-pelan sekolah negeri dihancurkan, mungkin dengan tujuan agar masyarakat beralih ke sekolah PKS. Sebuah wadah bagi mereka untuk mencuci otak dan merekrut kadernya. Kasus pengusuran SDN di Depok adalah fakta yang tak terbantahkan dari rencana jahat yang sebelumnya bergerak dalam senyap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!